Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di ulas tontas channel Kali ini kita mengulas tentang trip dan tips Yaitu cara pengerjaan soal CPNS tahun 2021 Sebelum kita lanjut Kita harus mengetahui dan memapping Bagaimana sih kita sebelum mengerjakan soal Sebelum mengetahui istilah-istilah Pertama itu SKD Atau seleksi kompetensi dasar SKD ini terdiri dari 3 komponen Pertama TWK Tes wawasan kebangsaan Kedua TIO Tes entelijensi umum Yang ketiga adalah TKP Atau tes karakteristik pribadi Dari 3 komponen tersebut Itu ada beberapa soal yang berbeda Untuk TWK itu ada 30 soal Untuk TIO itu ada 35 soal Dan TKP ada 45 soal Keseluruhan itu ada 110 soal Harus mengerjakan selama 100 menit Jadi teman-teman sekalian Dalam 110 soal Itu pengerjaannya 100 menit Kalau dibagi Itu satu soalnya kurang dari 1 menit Nah tip dan trik Teman-teman sekalian untuk pengerjaannya Pertama Kita lihat dulu Ambang batas nilai Tiap-tiap komponen Pertama TWK Untuk passing grade Atau nilai ambang batas Itu 65 TIO itu 80 TKP itu nilainya harus 166 Jadi Untuk TWK Ambang batas 65 Itu paling tidak ada 13 soal yang harus benar Karena dalam satu soalnya itu 5 poin yang benar Jadi kalau misalnya Salah itu 0 TIO begitu juga Dalam 35 soal Itu paling tidak 16 soal yang harus benar Karena passing grade Itu 80 Jadi kalau 16 x 5 Itu sama dengan 80 Berbeda dengan halnya Dengan TKP TKP itu Passing grade Atau nilai ambang batasnya Itu 166 Jadi kalau TKP Itu paling tidak 33 soal Itu harus tepat Karena Nilai Setiap pilihan ganda itu Itu Antara 1 Sampai Dengan 5 Jadi kalau misalnya salah Itu ada nilainya Cuma kalian Harus ada trik Jadi paling tidak 33 soal Itu harus tepat Jadi yang lainnya itu adalah Nilai tambahan Jadi Begitu teman-teman Untuk cara Melaksanakan Soal-soal SKD tersebut Kedua Yaitu Tip Bagaimana sih Kalau Waktunya hampir habis Cuman Masih banyak soal Yang belum Dikerjakan Jadi untuk Yang tersisa Waktunya Itu Soalnya Harus dijawab Semua Jadi kalau Tidak dijawab Itu nanti Nilainya Akan 0 Tapi kalau Dijawab Itu kemungkinan Ada nilai Yang Nyangkut Jadi Teman-teman Untuk Pew Dan TWK Itu Nilainya 0 Dan 5 Jadi kalau Salah Itu nilainya 0 Kalau benar Itu nilainya 5 Sedangkan Untuk TKP Itu nilainya 1 Sampai 5 Jadi Setiap Pilihan Genda ABCD E Itu ada Nilainya Jadi sayang Kalau Soalnya Tidak Dijawab Jadi Begitu Teman-teman Baik Teman-teman Sebelum Kita lanjut Ke Pengerjaan Simulasi Pengerjaan Soal CPNS Jadi Alangkah Baiknya Saya ingatkan Bapada Anda Banyak berlatih Banyak berdoa Dan Minta Didoakan Sama orang tua Dan Jangan lupa Subscribe Ya Ya Subscribe Dan Jangan lupa Lanjut Agar Kalian Bapak Tenggung Bersama Dari Update Tenggung Selamat Berjuang Selamat Berkarir Terima kasih Semoga Lulus Menjadi ASN Atau CPNS Di Tahun 2021 Sampai Jumpa Wassalam